Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat datang di Dapur Mas Bewe Ya, masih dalam rangka memperingati hari 17-an ya 17 Agustus, hari kemerdekaan kita kita akan buat ini namanya jendang sengkolo ya atau bubur merah putih biasanya dipakai untuk acara-acara khusus ya, salah satunya untuk acara ulang tahun nah, ini bisa banget kalau misalnya kalian nanti mau buat untuk malam tirak karten juga ya langsung aja ini ada beras 300 gram beras 300 gram ini kita cuci bersih ya kemudian ini Mas Bewe juga punya beras ketan, ini udah Mas Bewe cuci dan udah Mas Bewe rendam kurang lebih sekitar 2 jam jadi ketannya itu Mas Bewe rendam dulu ya setelah itu baru campur dengan beras beras dicuci ya kemudian ini Mas Bewe ditambahin air kurang lebih sekitar 500 ml dan direndam kurang lebih sekitar 1 jam nah ini posisi udah direndam ya 1 jam lalu kalian masukkan di panci ini Mas Bewe pakai panci anti lengket gitu ya atau kalau boleh kalau misalnya kalian gak ada kalian pakai panci apa aja juga bisa yang penting diaduk-aduk supaya gak lengket nah ini Mas Bewe tambahin air 1 liter ini dimasak sampai mengental ya sampai sambil diaduk sesekali ini Mas Bewe biaya masak di api besar dulu baru nanti kalau misalnya udah pecah ya beras sama ketannya itu baru nanti kita pindah di api sedang boleh kita tambahkan pandan supaya wangi ya hasilnya nanti nah ini posisinya udah pecah ya ketan sama berasnya udah mengental gini pindah di api sedang ya kemudian ini Mas Bewe ditambahkan 1 liter santan dari 1 butir kelapa ukuran sedang ya sekitar 400 gram kalau ditimbang atau kalau misalnya kalian mau pakai santan instan boleh pakai santan instan yang ukuran 200 ml itu kalian tambahkan air 800 ml tetap totalnya 1 liter ya ini dimasak di api sedang ya sambil sesekali diaduk supaya gak gosong bagian bawahnya ya seperti ini kemudian ini Mas Bewe ditambahkan garam garamnya ini sekitar 1 sendok teh atau setengah sendok makan ya kalian aduk-aduk nah ini udah meletup-letup ya tandanya kadar airnya itu udah menyusut harus sabar ya sebab kalau misalnya gak sabar biasanya nanti dia bakal berair ya kalau misalnya kalian kurang tanek ya kalau orang aja bilang tanek harus tanek nah ini untuk warna merahnya ya bubur merahnya ini Mas Bewe pakai gula aren pilih yang warnanya hitam ya hitam kemerahan kayak gini supaya nanti tampilan buburnya juga bagus ya ini udah mateng kemudian Mas Bewe akan pisahkan sebagian ya sepertiga ya untuk bubur putihnya kemudian nanti sisanya baru nanti kita akan jadikan bubur merahnya ya jadi ini bubur merah putih ya ini tadi Mas Bewe pakai gula aren gula arennya udah disisir kalau bisa pakai gula arennya supaya pertama aromanya enak kemudian rasa juga enak dan warnanya juga bagus cuman kalau misalnya kalian ada gula jawa pilih gula jawa yang enak pastinya ya tapi kalau pakai gula jawa biasanya itu warnanya gak bisa bagus ya jadi warnanya kayak pucat kayak gitu ya diaduk-aduk ya ini Mas Bewe Nyalakan apinya dimasak di api sedang sampai meletop-letop ya oh iya ini tambahannya optional aja kalau misalnya kalian suka manis kalau misalnya tambahkan gula pasir ini masih ditambah 1 sendok makan cuman kalau misalnya gak mau terlalu manis ya gula arennya dikurangin ya 200 gram juga udah cukup jadi disesuaikan aja dengan selera masing-masing nah kalau misalnya udah menutup-nutup ini kalian matikan ya lalu bisa kalian sajikan ini Mas Bewe pake tinwall ukuran 200ml ya jadi kalau misalnya kalian mau pake ini untuk ide usaha bisa banget bisa pake banget seperti biasa kalian bisa cek nanti di kolom deskripsi ya untuk ketemunya harga jualnya berapa kayak gitu ya kasih jangan terlalu penuh ini totalnya jadi sekitar 12-13 cup 12-13 cup ukuran 200ml tadi ya nah seperti ini kemudian bagian tengahnya tinggal kita kasih bubur putihnya tadi ya kalau disini namanya jenang sangkolo ya kalau di daerah kalian namanya apa coba komen di bawah atau bubur merah putih ya gampangnya biasanya dipake untuk acara lahiran 7 bulanan 3 bulanan mitoni gitu ya atau acara ulang tahun biasanya kalau di tempat mahtri ya kalau misalnya 17-an itu kadang tirakatan juga dibuatin ini bubur merah putih ini variasi yang lain ya kalian bisa kasih separuh warna apa bubur merahnya separuh bubur putihnya seperti ini jadi ini kembali ke selera oke buat kalian yang baru aja mampir kesini mahtri ucapin terima kasih banyak yang pasti jangan lupa bantu channel mahtri untuk berkembang dengan cara subscribe kasih like komen dan juga share dan jangan lupa di klik loncengnya supaya kalau ada video-video baru kalian gak bakal ketinggalan terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati